Hai adik-adik selamat menikmati Hai hari ini kita akan membahas materi kuliah tentang pemograman komputer ikut kita akan membahas materi pemograman komputer sebenarnya materi pemograman komputer ini adalah materi yang banyak dibahas di informatika namun nanti penimbangannya bisa juga dikembangkan oleh teknik industri karena memang menghadapi era revolusi materi ini juga memang harus bersinggungkan dengan komputer dan pemograman pembahasannya itu adalah sejarah komputer perkembangan komputer komunikasi data dan apa itu komputer apa itu internet nah komputer ini sejarah perkembangannya dibagi menjadi dua tahap yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun tahun 1940 nah ini perkembangannya dimulai pada tahun 1940 nah kalau kita melihat tahun sebelum tahun 1940 ini komputer itu tidak dalam bentuk yang sekarang ya itu adalah suatu alat pengolahan data yaitu di Cina ini namanya abakus ada sering dibuat digunakan pada perhitungan-perhitungan menggunakan biji-biji yang bulat-bulat dan seperti apa namanya ya bagi-biji tasbih ya namanya abakus prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan bagi-biji-biji keser yang diatur pada sebuah rak jadi ini kalau namanya disini namanya sempoa ya sempoa abakus generasi awal ini seperti kelereng jadi puluhan dan satuan itu dibedakan menjadi jenis warnanya nah disini yang digunakan jenis warna dan disitu dapat dihitung misalnya puluhan dan satuan itu pada awal-awal generasi pertama itu abakus contoh pengolahan data itu tahun 1642 itu ditemukan oleh basil pascal jadi ini namanya kalkulator roda numerik prinsip kerjanya itu menggunakan 8 roda putar berpergigit untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit ini alat merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10 tapi kelemahan ini adalah terbatas untuk melakukan penjumlahan dia tersusun dari 50 roda gigi atau gear digunakan untuk membantu dulu ya karena dia orang tuanya di pemerintah orang tuanya pascal dia coba berpikir bagaimana membantu ayahnya dalam menghitung menghitung pajak pada saat itu jadi dia menggunakan roda gigi untuk perhitungannya tersusun dari 50 roda oke susunan roda giginya seperti ini ya roda giginya kalau di film film pernah sempat di film apa saya lupa sempat di filmkan juga alat-alat yang digunakan untuk perhitungan contoh alat pengolahan data itu kalkulator roda numerik yang generasi kedua ditemukan oleh Gottfeld William von Leibniz pada tahun 1694 nah contoh pengolahan datanya kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar ini prinsipnya melakukan penjumlahan pengurangan pengalian dan pembagian kalau dari pascal tadi belum bisa ini sudah bisa nah setelah 1940 itu dibagi dalam 5 generasi nah generasi 40an itu generasi pertama dari 40 sampai 59 ini menggunakan tabung vakum untuk memperoleh dan memproses dan menyimpan data nah dulu itu satu ruangan penuh untuk sebuah satu komputer nah contoh komputer generasi pertama disebut ENIAC nah ENIAC itu singkatan yang kepanjangannya adalah Electronic Numical Integrator dan N-Calculator jadi dirancang oleh Dr. John McLean dan Pesper Ekvep pada tahun 46 nah ini awal dari komputer di generasi pertama setelah tahun 1940 nah contoh komputer generasi pertama ini dari ENIAC menjadi Headpack atau Electronic Script Variable Automatic Computer ini penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi dari sebesar ruangan ruangan kelas di harapan mungkin lebih besar lagi ini dikurangi dalam perancangan komputer dimana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibanding ENIAC jadi kalau dia perhitungan 10 dikit sampai 20 menit ini mungkin lebih dari itu 10 menit sudah bisa menghasilkan hitungan kemudian contoh komputer generasi pertama itu EPSAC atau Electronic Delight Sprout Automatic Calculator ini memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data jadi dalam penyimpanan data itu kalau sekarang kita kan penyimpanan data dengan elektrik kalau dulu masih dalam cairan tabung merkuri jadi penyimpanan data seperti itu jadi kalau seperti ini kan susah juga kalau diterapkan pada tahun sekarang ya mungkin kemudian contoh komputer generasi pertama itu yang keempat itu namanya Unifac dari satu komputer pada tahun 51 nah dokter Mugli dan EPSAC menciptakan Unifac pertama atau Universal Automatic Calculator komputer pertama yang digunakan untuk memproleh atau memproses data perdagangan setelah 1940 generasi kedua itu tahun 94 itu dikembangkan dan ditemukan transistor itu sangat mempengaruhi perkembangan komputer jadi transistor mengganti tabung pakum di televisi radio dan komputer ini digunakan dalam komputer mulai tahun 56 generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa ASD nah contoh komputer generasi kedua ini komputer deck PDP8 itu cukup besar ini seukuran lemari dari awalnya seukuran kamar sekarang sudah seukuran lemari artinya ada proses generasi atau proses perubahan perubahan fisik memang dari kurun waktu tahun ke tahun juga memang komputer pasti seperti itu ya perubahan dari fisik dari besar menjadi kecil komputer generasi kedua itu bahasa penggurangnya mulai muncul pada saat itu yaitu pertama bahasa itu namanya COBOL artinya itu Common Business Oriented Language dulu kalau tahun-tahun 1990 an atau 96 ini bahasa sangat sering ya jadi untuk mempelajari komputer cukup payah itu apa belajar dulu bahasa COBOL atau baca Fortran sampai sekarang mungkin dikenal tapi sudah tergerus atau sudah tereliminasi dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi assembly atau bahasa komputer lain jadi formula translator namanya Fortran ini mulai digunakan untuk generasi kedua nah tahun 40 komputer generasi ketiga anantara 64 80 itu muncul komputer generasi ketiga itu dipopulerkan oleh Jack Kilby mengembangkan IC namanya atau integrated circuit 58 IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa ini kalau ada yang belum tahu pasir kuarsa coba main-main ke pantai sana lihat tuh pasir itu jadi ada hubungannya juga memang kalau dibilang pasir kuarsa ini silikon jadi bukan silikon yang untuk kesehatan jadi silikon nya beda tapi pada unsurnya sama jadi kaca juga dari silikon kemudian kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system kalau dulu belum menggunakan operating system dia menggunakan namanya dos atau underdose namanya disoperational system di bawah dari operating system nah setelah tahun 40-an atau generasi keempat awal 80-an ini jelas pengembangannya nanti lebih maju dan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik tahun 40 dikenal dengan tahunnya length 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 integration atau LSI ini dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip yaitu tahun 80-an kemudian very length scale integrated atau VLSI itu memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal jadi ada lagi ketiga ultra large scale integration atau ULSI itu meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan dari ratusan ribuan jutaan itu akan terus berkembang contoh IC di dalam elektronik ini seperti ini IC ini kaki seribu biasa dikenal IC integrated circuit setelah 1940 komputer generasi kelima sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara sempat kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun yang dapat mengecepat kecepatan informasi nah generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 itu komponen menggunakan tabung hampah pemukulamannya dibuat dengan bahasa mesin kemudian sudah menggunakan konsep stroke program ukuran fisiknya besar kapasitas penyimpanannya kecil kemudian muncul generasi kedua 59 sampai 64 kemudian pasti ukurannya lebih kecil program menggunakan bahasa lebih tinggi komponen menggunakan transistor nah komputer generasi kedua ini sudah menggunakan memori sekunder seperti magnet tape yang berbentuk removable disk kalau dulu kan ada itu namanya hard disk dulu komputer harus pakai hard disk sekarang sudah tidak pakai hard disk lagi untuk operasional sistemnya karena sudah lebih canggih lagi ya generasi ketiga dia menggunakan IC atau integrated circuit program menggunakan bahasa aras tinggi bukan lagi COBOL dan portran lagi sudah lebih tinggi sudah menggunakan memori sekunder yang kapasitasnya besar dan bersifat random access jadi ada namanya random access kalau di komputer selain disebut RAM random access memory ada ROM read only memory ya beda-beda kemudian generasi keempat tahun 70 sampai 82 nah itu tadi menggunakan LSI atau integrated circuit yang lebih tinggi kemudian sudah menggunakan memori sekunder kapasitasnya besar dan bersifat random access kecepatan dari mega hingga nano operasi per detik multiprocessing alat input outputnya sudah berisi grafik kemampuan komunikasi data antar komputer baik harga semakin murah jadi kalau dulu komputer cukup mahal ya kalau tahun 80-an gitu ya komputer dihargai PC ya dulu belum ada laptop yang disebut laptop itu yang portable belum ada kalau cari itu ya memang harganya cukup mahal mungkin puluhan juta sekitar segitulah puluhan juta jadi setelah berkembangnya sampai sekarang ya komputer lebih portable dan harganya juga murah dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ada mungkin apa ada prosesornya yang lebih tinggi kalau awal tidak ada prosesor sekarang sudah ada prosesor kemudian penyimpanan internal lebih besar oke ini generasi kelima 82 sampai sekarang sampai ke depannya kecepatan operasinya bukan isu utama lagi graphic user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasar operasional sistem dan sebagian besar aplikasi itu berbahasa pengumuman berarti objek kemudian pengolahan data bersifat terdistribusi atau tersebar kemudian semakin berkembang jadi pengertian teknologi komputer suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan yang dapat di program guna melaksanakan bermaca tugas secara baik dengan kecepatan tinggi teknologi komunikasi namanya suatu produk teknologi yang menggunakan memungkinkan dua atau lebih agen dapat di dalam tempat terpisah dapat saya terhubung pengertian dari komputer ada namanya brainware hardware dan software itu dalam sistem komputer brainware itu sistem kerja otaknya di dalam komputer hardware itu yang berbentuk misalnya hardware itu ya mouse keyboard monitor software perangkat lunaknya jadi antara tiga ini brainware software dan hardware ini sangat terhubung atau sangat berperan dalam sistem komputer kalau tidak ada software komputer tidak bisa jalan hardware juga tidak bisa jalan nah tapi dalam situ dalam semuanya itu itu namanya ada namanya brainware atau konsep berpikirnya komputer jadi arti dari komputer adalah sebuah sistem yang dapat diprogram untuk menerima data memproses menjadi informasi yang berguna dan menyimpannya di dalam dan menyimpannya untuk diambil lagi bila diperluka nah komputer itu bisa dilihat dari apa ini dari topologinya atau topologinya ya dari topologi komputer itu ada namanya input proses output nah inputnya input adalah mengirim informasi atau sinyal-sinyal ke dalam CPU nah di dalam CPU inilah yang diproses ya namanya central processing unit atau CPU itu di dalam CPU ada RAM render access memory disitu juga ada software disitu juga ada hardware kemudian kemudian dalam pemprosesan di dalam RAM ini ya itu pasti disimpan ya untuk apa ketika sewaktu-waktu kita akan mengambilnya lagi itu data nah alat penyimpan secondary itu ada internal dan eksternal nah internal itu namanya hard disk kalau eksternal eksternal bisa namanya kita kenal itu pestis atau hard disk eksternal kemudian outputnya itu adalah misalnya data informasi atau suara yang dikeluarkan dari komputer misalnya kita masukkan sinyal atau data di dalam komputer kemudian kita nyalakan dan diproses di dalam CPU dalam bentuk MP3 dia akan mengeluarkan suara outputnya di dalam output komputer namun pada dasarnya memang data tersebut dapat disimpan dalam storage yang di komputer nah kalau di manusia manusia dan komputer itu ada kesamaan kalau memori manusia itu misalnya ya sensor masuk ke short time memory atau ingatan jangka pendek kemudian baru long time memory atau ingatan lebih panjang lagi akhirnya kita melihat dulu visual dulu 3-4 second itu tanpa proses kita cuma melihat kemudian kalau dia lebih atau sampai 30 second tanpa proses itu namanya ingatan jangka pendek nah kalau untuk ingatan jangka panjang itu pasti harus kita sering-sering lihat atau lebih dari 30 second atau menit kita lihat berarti itu sudah masuk ke dalam proses pemukaman atau dalam proses dalam penyimpanan manusia ingatan masuknya ini hardware yang tadi nah input ini masuk input dilakukan dalam keyboard keyboard ini meng-input sinyal-sinyal masuk ke dalam komputer atau CPU atau CPU ini CPU dan ini monitor jadi dari CPU ini memvisualisasikan hasil dari proses dalam CPU ini di dalam monitor kalau manusia ini ini masuk misalnya contoh ya masuk informasi di dalam manusia dapat informasi didengar didengar diproses di dalam hatinya kemudian akan dipisualisasikan dalam raut muka dan gestur tubuh itu biasanya begitu kemudian setelah itu bisa di keluarkan suaranya speaker manusia juga bisa mengeluarkan suara jadi dapat informasi misalnya kan contoh misalnya dapat informasi kemalangan diproses di dalam hati dari hati ini mencerminkan proses di dalam hati itu berupa gestur tubuh dan raut muka setelah itu baru mengeluarkan suara begitu juga komputer mengeluarkan suara di speaker sementara untuk mencetak hasil itu digunakan printer jadi ada alat tulisnya dalam komputer penyimpanan sekundari itu dalam bentuk hard disk kalau dulu ini ada hard disk atau plopidis namanya yang peta nah di dalam itu dalam bentuk di dalam itu ada bulat cakram jadi anatomis CD coba dilihat saja hampir sama dia kalau di dalam ini dulu warnanya hitam CD warnanya putih nah anatominya kalau yang yang ini yang atas ini namanya label layer yang B ini itu proteksi layer ini memang sudah tidak kita jumpai lagi jarang dijumpai lagi hard disk aplopi ada yang ini yang kecil ada yang lebih besar lagi seperti di cakram kiringan tapi dalam bentuknya petak oke selanjut piranti input itu bisa kamera bisa scanner bisa ini clickball atau joystick jadi misalnya kita menggunakan clickball atau joystick atau kamera itu bisa di print lalu scanner atau printer itu piranti input nya perkembangan bahasa pemograman ini ada format bahasa inggris SQL Pascal assembler dan machine code ini nanti kita akan bicarakan lebih lebih lagi nanti klasifikasi komputer itu ada notebook seperti ini super komputer mainframe mini komputer personal komputer notebook komputer itu disebut laptop atau personal digital assistant PDA kalau dulu itu ada namanya PDA seperti handphone tapi dia itu bisa apa ya seperti handphone bisa touchscreen dan bisa menulis disitu PDA atau personal digital assistant kalau sekarang sudah tidak ada kalau jaman-jaman tahun 2006 itu mesti ada PDA sekarang perkembangan sudah diambil alih oleh smartphone atau handphone mungkin nanti perkembangannya kesitu nah ini yang dimaksud PDA ini PDA personal digital assistant bisa dilihat ini hampir sama dengan komputer mini kalau notebook atau laptop beda ya laptop dengan notebook kalau notebook itu biasa tidak menggunakan tidak menggunakan media CD apa namanya jadi CD tidak ada itu disebut notebook kalau laptop biasanya ada penyimpanan CD nya CD drive nya CD drive nya ada kalau dia notebook itu biasa tidak ada kemudian notebook processor nya lebih rendah daripada laptop biasanya begitu jadi lebih besar laptop laptop daripada notebook notebook itu mungkin seukuran 8 inci gitu ya 8 inci ada mungkin yang 6 inci mungkin ada yang lebih kecil lagi nah processor nya lebih rendah daripada laptop komunikasi data ini ada arah komunikasi datanya itu ada simplex up duplex dan full duplex itu kalau simplex itu satu arah half duplex dua arah dan full duplex dua arah misi media internet misinya ada kabel dispair circuit fiber optik kemudian ada nirkabel atau gelombang radio atau mikrobek atau satelit ya wifi namanya komunikasi data wifi kalau ini namanya ada namanya komunikasi datanya itu ada LAN WAN dan LAN WAN dan LAN WAN dan oke saya lupa itu jadi LAN lokal area networking ada seantar gedung aja ada yang dia komunikasi datanya itu dengan LAN WAN lebih besar lagi ya WAN jadi ada tiga saya lupa yang saya tahu yang saya signal LAN WAN dan satu lagi saya lupa nanti saya bisa kaji lagi komunikasi data itu dari ini tadi ya sorry ada LAN WAN dan WAN metropolitan network ada wide area network jadi bedanya disitu internet apa itu internet network of network jadi jaringan di antar jaringan contohnya ini ya koneksi internet itu sebuah personal komputer yang dapat sebuah modem saluran telepon memberikan member dari internet service provider jadi untuk koneksi internet itu ada namanya netscape navigator atau internet data dan internet explorer mozilla opra mozilla firebox dan lain-lain ini layanannya saya lewati email jenisnya ini saya lewati ini contoh email baris bentuk email ada point to point carbon copy blend carbon copy distribution list discuss list di email itu email abuse itu ada spamming itu email yang ditujukan pada orang-orang yang tidak menghendakinya namanya spamming spoofing itu penyalahgunaan alamat email oleh orang lain kemudian virus email itu virus yang dapat menyebar melalui email hoax itu email yang isinya tipuan jadi kalau sekarang dengar-dengar hoax dulu itu sudah ada hoax tapi di email namanya hoax itu yang kita kenal di dalam pemograman komputer itu adalah email yang isinya tipuan atau menakut-nakuti atau menjadikan pada kita sesuatu yang sebenarnya mustahil oke netik pada email ini tidak menulis dengan huruf besar semua karena dapat di di persepsikan itu berteriak kemudian menggunakan motion smile untuk menunjukkan emosi kita memberikan alamat sebuah situs menarik kepada orang lain cukup dengan menulis alamatnya saja sebuah milis biasanya memiliki tujuan topik tertentu sahamnya jangan menulis sebuah pikiran yang berbeda yang diputukan dalam menjawab sebuah email jangan menyerah menyertakan seluruh isi dari email sebelumnya ya edit dulu jika menggunakan pasifikasi email bersama lakukan secara offline sehingga pengirimannya menjadi lebih cepat kemudian hindari penulisan baris yang terlalu panjang perlu diperhatikan pengirim email dengan file attached yang besar karena berakibat waktu download yang lama kali ini dapat dilakukan atas izin si penerima biasanya memakai winchip lewati aja ini motion gratis motion grafis ini white url url itu namanya kepanjangannya adalah uniform resource locator url itu seperti ini misalnya jadi http ini adalah protokol yang digunakan untuk berbicara http itu hypertext transport protokol atau web atau ftp file transfer protokol nah disini ini adalah alamat domainnya domainnya kemudian ini adalah namanya sub domain folder di mana file ditempatkan nah ini adalah nama filenya inteks aplikasi informasi beberapa search engine itu di internet ada namanya yahoo altavista it close web web cloud google dan sebagainya search engine itu yahoo yellow page internet media komunikasi dunia itu menggunakan itu oke pemanfaatan ini di bagi bidang itu munculnya kantor modern e-shopping e-banking online tracking dan online newspaper online media advice dan sebagainya sekarang sudah terkembang lagi jadi semuanya serba e-trade e-shopping e-business e-cloud jadi akses ke internet perlu PC jelat tv kabel dan HP jadi telepon seluruh sudah mampu menjalankan aplikasi internet yah sekarang sudah seperti itu kesimpulannya teknologi informasi mengulangkan perwakilan antara teknologi komunikasi kelebihan komputer dari teknologi lain adalah kemampuan untuk dapat di program hingga dapat menjalankan berbagai macam tugas aplikasi teknik aplikasi TI telah merambah ke aspek kehidupan manusia jadi sekarang trendnya itu masa depan adalah serba e-learning e-banking kemudian macam-macam e-shopping oke terima kasih saya rasa sampai disini pertemuan kita minggu depan kita lanjut saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat alam alam selamat menikmati